Hindari masalah, jangan sampai kalau kita ketemu orang yang suka cari gara-gara sama kita, kita malah nantang. Hindari orang-orang yang suka cari gara-gara. Firman Tuhan berkata dalam awal 17.14, Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, tapi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Ada tipe-tipe orang yang memangnya sukanya berantem gitu. Kalau gak berantem sama orang kayaknya mulutnya gatel gitu. Selalu cari gara-gara. Tapi Firman Tuhan berkata, sebelum perbantahan mulai undurlah. Orang yang bijaksana lihat ada masalah itu malah menghindar bukan mendekat. Amsal 27 ayat 12 bilang gini, Orang bijak melihat malah petaka bersembunyilah iya, tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kalau kita ketemu orang yang memang sukanya cari gara-gara, jangan dideketin. Orang yang suka bikin masalah, dia hobi berantem sama orang. Tapi Firman Tuhan berkata bahwa attitude yang tidak terhormat adalah suka bertengkar. Hindari pembuat masalah, troublemaker. Karena orang yang suka bertengkar, kata Firman Tuhan, itu suka kepada pelanggaran. Apalagi yang kita harus lakukan untuk menghindari pertengkaran. 2 Timotius 2 ayat 23-26, dikatakan gini, Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Yang paling bahaya nih gini, perempuan kalau udah ngumpul sama perempuan. Yang digomongin, 15 menit pertama masih apa kabar? Setengah jam kemudian, anak lu gimana? Suami lu gimana? 45 menit kemudian pembahasan mulai kurang berkualitas. Kita order makan aja ya. Satu jam kemudian udah mulai ngomongin si A. Satu setengah jam kemudian mulai ngomongin si B. Dan akhirnya ngomong yang gak penting-penting. Kenapa perempuan yang paling sering bertengkar? Menurut saya karena apa? Karena banyak bicara. Karena Firman Tuhan berkata, banyak bicara, banyak pelanggaran. Kalau kita gak mau bertengkar, jangan suka bahas yang gak penting. Hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh, yang gak layak. Jadi kalau ada orang ngajak Anda ngomong, Hal-hal yang menurut Anda, ini gak penting banget nih. Ini ujung-ujungnya pasti berantem. Udah, cut. Makanya saya gak pernah bisa ngumpul sama mama-mama. Karena gak tahan dengerin obrolannya. Saya berdoa agar jemaat Ici, kalau ngumpul ngomongannya berkualitas. Ngomong yang penting-penting. Begitu kita ngomong yang gak penting. Ya Bu, kan ngabisin 10 ribu kata. Saya mau kasih tau, Anda senang bicara? Mari belajar counseling. Kenapa? Ketika kita counselingin orang, kita harus banyak ngomong. Atau Anda belajar jadi sales. Karena ketika Anda jualan, Anda harus banyak ngomong. Paling tidak dua hal ini berguna. Kalau banyak ngomong yang keluar kosong semua buat apa? Orang akan langsung tau isi kepala kita dari omongan kita. Kalau yang kita ngomong itu, hari ini lagi ngomongin cabai mahal. Gak apa-apa. Besok ngomongin apa lagi, besok ngomongin apa lagi. Terus mulai ngomongin suami orang. Mulai ngomongin, wah dia mah gak bisa beli tas branded ya. Saya dengar kesaksian dari ibu-ibu bagaimana yang satu sakit hati diomongin yang lain. Ada gereja juga yang pengerjanya ngomongin, kok saya gak dijadwal. Pokoknya ngomong-ngomongin yang gak penting, gak penting. Saya sampai bilang, ya apa gak ada yang penting yang bisa diomongin. Intinya tuh gini, harus punya kesibukan yang berkualitas. Sehingga otak anda tuh diisi dengan perkara-perkara yang penting gitu loh. Nganggur itu bahaya. Orang kalau udah nganggur nonton sinetron. Alam bawah sadarnya dipenuhi dengan kata-kata. Kamu siapa? Kamu pikir aku tidak tahu kamu siapa. Aku tahu, kamu selingkuh dengan suamiku. Sudahlah, apa yang kau katakan itu? Telenovela? Udah isinya itu doang. Saya kasih tahu, you're wasting your time. Sarangyo. Opa. Apa-apa gitu. It's okay to watch Korean movie, but at the end, kalau isi kepalamu cuma itu. Anda cuma main drama tiap hari sama suamimu. Opa. Sarangyo. Eh, gue bukan opa lo, dia bilang. Yuk. Jadi perempuan juga harus meng-upgrade diri. Mari baca buku, nonton yang berkualitas gitu loh. At least, apa yang keluar dari mulut kita tuh gak sia-sia. Impact Community Indonesia mengadakan empat kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Biayasi as-sia. Terima kasih.